Halo, kita mau review lagi nih di FYI Swasti Farm Oke, kita mau review kali ini review ikan yang ekornya pedang disini ada ikan blonde red sunset double sword jadi dia ikan pedang 2, ada 2 pedangnya di atas dan di bawah ini kita namai blonde karena memang base color bodynya itu blonde blonde itu adalah warnanya kuning atau putih tapi matanya hitam kemudian red sunset itu adalah penyebutan kami kenapa red sunset? karena dia warnanya merah merahnya itu merahnya kayak sunset gitu ya kemudian double sword jelas karena ekornya dia itu double di versi ini ada yang bottom sword juga tapi kita mau review yang double sword nah, dari manakah asal ikan ini? nah, dari manakah asal ikan ini? ini memang salah satu produk yang kita riset di R&D Swasti Farm kita dapetin ikan ini, kita anggap ikan ini ikan sudah masuk masuk kualifikasi untuk kita ya kita pajang gitu ya jadi dia sudah kita kita beri juga hasil anaannya juga seperti ini, maksudnya ada sekitar 80% yang seperti ini memang ada penyimpangannya mungkin di swotnya, ada yang panjang, ada yang enggak, itu hal yang wajar tapi ini termasuk salah satu ikan yang yang namanya swot yang yang kita otak atik di R&D Swasti Farm oke, ciri-cirinya ciri-cirinya sebenarnya kayak kayak ikan swot pada umumnya ya keunggulannya dia pedangnya itu karena tip apa ya, runcing gitu loh jadi dia dia enggak tebal tapi kecil tapi panjang gitu loh nah, itu keunggulannya jadi kalau misalnya teman-teman swasti mau ikut kontes biasanya di kontes itu yang dinilai di swotel itu adalah panjang ekornya panjang ekornya yang swotnya itu panjang yang kedua runcing jadi enggak boleh tumpul ekornya harus runcing kemudian kalau double swot itu swot atas dan swot bawah itu harus imbang enggak boleh panjang yang atas atau panjang yang bawah harus seimbang nah, di ikan ini mungkin ketika kita seleksi secara ketat kita akan dapetin ekor yang benar-benar sama yang atas dan yang bawah tapi itu cuma beberapa persen aja yang kita dapetin karena kalau yang benar-benar seimbang ya itu memang kualitasnya bagus banget gitu loh nah, jadi yang kedua warna merah nah, ini ada yang warna merahnya itu benar-benar warna merah ya, jadi polos warna merah ada yang ada motifnya nah, tergantung selera Anda pengen yang motif atau pengen yang polos kalau saya sih memang suka yang ada motifnya jadi merahnya ada kayak kayak apa ya kayak Viena cuma barnya itu warnanya merah ya, kayak Viena tapi barnya warnanya merah nah, ikan ini juga apa ya kalau menurut saya sih kayak Viena yang yang benar-benar merah banget gitu loh Viena tapi merah jadi kadang ada ada bar-barnya ada ini ada motif-motifnya di badan tapi warnanya merah kalau soal motif dan warna saya mending ya ini lebih lebih apa ya daripada Viena kalau saya sih lebih unggul ini karena secara warna dan secara motifnya ini lebih kayak coraknya itu lebih hidup gitu loh walaupun beberapa Viena juga ada yang motifnya bagus banget cuma kalau ini lebih keren aja warnanya merah gitu loh warnanya merah untuk dursalnya ya sama seperti ikan-ikan swot dursal harus memanjang sampai nyentuh ekor ya, ini juga dursalnya dia sudah memanjang sampai ekor jadi syaratnya nanti kalau ikannya apalagi semakin itu bahwa dursal itu akan nyentuh ekor sampai rei ketiga ketiga apa ya ketiga ini ketiga tulang ketiga itu sampai nyentuh melewati itu itu sudah bisa dikatakan ikannya itu sudah layak untuk kontes gitu jadi penilaian dari swotnya itu sendiri dari penilaian dari dursalnya itu dari panjangnya dursal itu dan swotnya tadi sudah saya katakan dan ini ikannya relatif mudah dipelihara relatif mudah berkembang biak walaupun blun tapi dia relatif lebih berkembang lebih mudah diperkembang biak dan ini juga cocok ini cocok buat para pemula karena ikannya memang tahan banting sudah tahan banting mudah beranak dan ikannya cantik pilihan yang tepat buat para teman-teman swasti yang pengen ikan ini terutama yang masih bingung-bingung nih mau pelihara ikan yang mana nih saya pemula nah ini salah satu rekomendasi untuk para pemula ikan-ikan yang kuat dan ini juga bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman aquascape aquascape untuk dipelihara di aquascapenya terima kasih itu review dari saya blonde red sunset double sword ketemu lagi di FYI berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati